Kamis sekitar pukul 10 pagi, Oknum Petugas Imigrasi kelas 1 khusus Batam berinisial Z menjalani pemeriksaan di Unit 1 Satres Krim Polresta Barelang. Pegawai imigrasi ini diperiksa karena diduga ikut membantu tahanan imigrasi yang kabur pada 24 Januari 2016 lalu. Selain dibantu oleh Z, WNA asal Singapura bernama Damar Bahadur Chetri tersebut juga dibantu oleh seorang pria berinisial MS. Kapolresta Barelang, Kombes Polisi Helmi Santika mengatakan Oknum Petugas Imigrasi tersebut memberikan ID Card ke MS untuk membuka kunci sel tahanan di kantor imigrasi. Dari CCTV, terpantau jika MS masuk menggunakan sebo dan merusak kunci pintu kantor. Ini, jadi dari tersangka yang orang sipil ya, MS. Tersangka MS ini mengaku bahwa ia memberikan sejumlah uang kepada Oknum, petugas imigrasi. Untuk itu, si petugas itu kemudian memberikan ID Card-nya kepada si MS. Kemudian memberitahu tempat di mana kunci itu disimpan dan memberitahu jalan bagaimana caranya dia masuk. Tapi ini masih didalami, ini pengakuan dari tersangka MS. Pak, saat ini yang diperiksa itu Pak, apakah itu petugas yang namanya Jul itu atau tidak Pak? Silahkan konfirmasi ke Kasat Rescrim ya, Sef. Setahu saya, bagaimana warga negara Singapura ini bisa kabur dari tahanan imigrasi itu, dari hasil olah TKP maupun koordinasi kami dengan pihak imigrasi sendiri, itu diketahui ada seseorang yang terlihat dari CCTV, ada seseorang yang menggunakan sebo masuk ke dalam ruang tahanan tersebut dengan cara merusak dan mencongkel, serta mengambil kunci di atas tempat kunci lah orang hobi seperti itu. Nah kemudian dari hasil koordinasi kita, kita mendalami, kita buka CCTV dan lain sebagainya, di sana kita ketahui log access card itu ya, milik siapa, kita dalami. Nah kemudian kita berhasil menangkap orang tersebut di Medan Sumatera Utara, si MS ini, nah dari keterangan dia itulah, bahwa dia membantu, yang membantu dia melakukan itu adalah oknum pegawai dari imigrasi tersebut dan dia mengatakan bahwa dia memberikan sejumlah uang, tapi ini kan masih kita dalami. Berapa jumlah uang itu? Sementara itu, Kabit Wasdakim Imigrasi Batam, M. Rafli tidak menampi anak buahnya ada yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Untuk keterlibatan staffnya tersebut, Rafli mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Rafli mengatakan, saat WNA tersebut kabur, dua orang staffnya yang tengah piket tertidur, sehingga tidak mengetahui jika tahanan kasus paspor Indonesia palsu itu telah melarikan diri. Itu semuanya bisa dimintai, karena semuanya ada di perpolisian. Soalnya depan polisi sudah naik sini, nah itu mungkin kelemahan dari imigrasi, maksudnya bisa dia masuk dengan leluasan memakai kartu, memakai seribu, tidak ada petugas lain, berarti jangan-jangan mungkin ada dibantu dengan pihak lainnya selain paham ini. Itu juga, itu kan berkata, karena ada pengakuan dari yang namanya, bukan, dari hasil pemisahan di Flores, ada mengatakan dibantu oleh oknum pegawai imigrasi. Nah itu nanti kita diperlisah di sana. Sementara untuk petugas kita sendiri, yang pada saat itu piket, kami lakukan pemisahan internal. Karena ternyata dia dalam keadaan tidur pada saat dia-dia. Seperti itu, dan itu sudah kita berikan, kalau pimpinan sudah memberikan sanksi, administrasi saja. Cuma satu orang saja, Pak, berarti. Yang mana? Yang tidur. Piket dua orang. Piket dua orang. Dua-duanya tidur. Dalam keadaan. Saat ini, oknum pegawai imigrasi yang diperiksa tersebut, statusnya masih sebagai saksi. Namun, tidak menutup kemungkinan jika yang bersangkutan, naik level statusnya menjadi tersangka. Nur Eka Devi, Muhamzani, Kilas 7, menginformasikan.